Polda Sumut menyatakan AKBPA Girudin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almiran Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, KOMBES TDJS Marbun mengatakan, AKI Girudin menerima gratifikasi sebesar Rp7,5 juta per bulannya. PT Almiran Nusaraya merupakan pemilik gedung BPM Solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBPA Girudin di Jalan Guru Sinumba, karya dalam Kejamatan Medan Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar Rp7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. TD menjelaskan atas pengakuan AKBPA Girudin yang menerima uang setoran inilah polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. KOMBES TD menuturkan pengakuan AKBPA Girudin yang menerima gratifikasi Rp7,5 juta akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBPA Girudin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AHA melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjenpol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBPA Girudin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AHA dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menetapkan AKBPA Girudin di jerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP Bidana. Polda Sumut juga memutuskan memecap AKBPA Girudin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AHA melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBPA Girudin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 per pol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. Tiga etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AHA untuk diperlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!